Halo teman-teman, kenalkan nama aku Ahmad Rifqi dari jurusan D3 Akutansi 2018, D3 PKN STUN. Nah, disini aku bakal sharing cerita ke teman-teman tentang kenapa sih aku pengen masuk STUN ini. Nah, awalnya aku udah tau STUN dari lama karena berhubung papaku juga lulusan dari sini. Jadi, setelah aku masuk kelas 12, aku baru kepikiran lulus SMA ini aku pengen kuliah di mana sih? Awalnya aku pengen kuliah di universitas biasa gitu. Nah, tapi setelah aku nyari tau apa sih itu STUN dari teman-temanku, dari papaku, dari keluarga ku. Jadi, disini kan udah pasti kerja gitu. Disini kalau orang tua kalian pasti pengen kalian tuh kayak, ya kalau udah PNS itu berarti udah gimana, wow gitu ya. Nah, tapi menurutku bukan karena PNS ya sih. Menurutku karena kita tinggal di negara kita ini, negara Indonesia ini, yang telah memberikan kita kehidupan dari kita lahir sampai sekarang ini, apa sih kontribusi kita kepada negara? Nah, disitulah saya berpikir bahwa bukan apa yang negara berikan kepada kita, tapi bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk negara kita ini. Itu sih, menurutku masuk STUN ini butuh perjuangan yang ekstra keras. Nah, yang pertama aku ikut les. Nah, karena menurutku aku masih minim dari segi bahasa Inggris ya. Karena di STUN ini ya, tes utamanya itu ya TPA dan TBI. Yang TPA adalah tes potensi akademik dan TBI tes bahasa Inggris. Untuk potensi akademik sendiri, matematika ya umumnya, itu pemahamanku udah lumayan. Tapi untuk bahasa Inggris aku masih minim. Jadi, aku perlu berlatih bahasa Inggris, berlatih berbicara, dan banyak pokep-pokep yang harus aku pelajarin. Di situ aku ikut les. Aku di situ ikut les bahasa Inggris dan les untuk masuk STUN. Jadi, dengan beberapa pemahaman bahasa Inggris dan latihan-latihan soal, aku jadi bisa memahami beberapa. Dan juga, papaku sering membelikanku buku grammar dan buku soal-soal USM STUN tahun-tahun sebelumnya. Dari tahun 2013, 2014, 2015, dan seterusnya. Itu aku sering kerja-kerjakan sendiri di rumah. Kalau belajar sih jangan dibawa susah ya, dibawa enjoy aja. Karena ya, aku kemarin tuh masih banyak opsi-opsi lain. Jadi, jangan jadikan STUN tuh, kita nggak apa-apa jadikan STUN itu opsi utama. Tapi harus ada alternatif lain. Jangan kayak, yaudah aku pengen STUN, cuma ikut STUN aja, jangan gitu. Tapi harus ada tes-tes lain yang kita ikutin, seperti SBM, SNM, USM, atau tes-tes yang lainnya. Tapi untuk kedinasan sendiri kan, cuma bisa milih salah satu, yaitu STUN. Yaudah, kita milih STUN aja. Tapi untuk universitas-universitas lain, universitas swasta atau negeri yang lain, itu kita bisa ikutin juga. Sebagai opsi alternatif apabila kita tidak diterima di STUN. Karena di STUN ini kayak gambling banget ya. Kalau kita antara diterima atau enggak itu belum bisa dipastikan gitu. Kadang yang kita anggap, ah ini anak ini bisa diterima gitu. Taunya malah nggak, ah anak ini kayaknya nggak mungkin dia diterima di STUN. Karena ini nih, taunya dia malah diterima. Karena di sini perbandingan dari TPA dan TBI harus sebanding. Misalkan anak ini pintar banget matematikanya, tapi bahasa Inggrisnya kurang. Itu bisa jadi belum. Tapi kalau di sini, di satu sisi, matematikanya biasa aja, tapi bahasa Inggrisnya juga bisa mengikutin, bisa otomatis lolos. Karena di STUN sendiri tuh ada nilai ambang batas. Jadi menurutku dibawa enjoy aja, dibawa santai aja. Jangan dibawa tekanan, usaha, dan diiringi doa. Dan minta atas itu orang tua yang itu pasti. Kenapa aku milih akutansi? Padahal aku sendiri jurusan IPA gitu ya. Karena akutansi itu sendiri, bisa ditempatkan di mana saja gitu. Misalkan ya, kalau pajak tuh hanya terbatas di DJP. Kalau BC tuh hanya terbatas di DJBC. Terus juga kalau kebendaharaan negara atau manajemen asir itu, paling kerjanya di DJPB atau DJKN gitu. Nah, kalau di akutansi sendiri, penempatannya bisa bebas di mana. Nah, karena aku sendiri kemarin belum tahu pengen milih instansi mana. Dan juga untuk akutansi sendiri itu bisa lepas dari kementerian keuangan. Bisa ke kementerian-kementerian lain yang masih mitra dari kementerian keuangan itu sendiri. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin bakal bisa dilihat konten-konten selanjutnya yang bakal saya cerita-cerita lagi seputar kampus tercinta ini. Bila ada pertanyaan atau inovasi-inovasi lain terkait konten-konten selanjutnya, bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa lagi. Sub indo by broth3rmax